Isis itu Khawarij Banyak orang mengatakan mereka apa? Khawarij Kenapa? Karena sifat-sifat khawarij yang Rasulullah SAW sebutkan Nempel pada mereka Pertama Rasulullah SAW mengatakan Sufaha'u ahlam, hudathau asnan Mereka diantaranya anak-anak muda Diantaranya mereka adalah orang-orang yang Bodoh Oleh karena tidak ada orang Isis yang dikenal sebagai Ulama' Antum tahu cari, coba apakah ada orang Isis yang dulu pernah punya Karya ilmiah, yang punya buku-buku Ilmiah tentang bidang fikir, akhirnya tidak ada Tahu-tahu muncul anak-anak muda Anak-anak muda Dan ini cocok dengan Sabda Nabi SAW Kemudian Mereka membunuh kaum muslimin Dan mereka membiarkan penyembah Berhala, ini mereka lakukan benar Yang dibunuh kaum muslimin Sementara syiah mereka tidak perangi Intinya banyak orang-orang kafir Tidak mereka perangi Dari situ kita hargai Pendapat banyak ulama' Saya bukan mengatakan satu dua, banyak ulama' Terutama setelah semakin jelas Pemikiran mereka Mereka beri syihat dan mengatakan bahwasannya Isis adalah termasuk dari Khawarij Karena sifat-sifat khawarij yang disebut oleh Nabi SAW Terdapat pada Pada mereka Maka perolah mengatakan Jangan sekali-sekali Kita kemudian berusaha membela mereka Karena bahaya Seperti saya katakan di Arab Saudi Ada seorang yang bunuh Sepupunya sendiri Dan dia rekam videonya Dia mengatakan Saya telah berbaikat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi Ini sepupu saya adalah pengikut Ali Saud Kerajaan Saudi Ini adalah munafik Dibunuh, ditembak Dibunuh Dan dia rekam Kemudian dia apa? Sebabin Dia bangga Subhanallah Sampai seperti itu Dan mereka mudah mengkafir Seperti kejadian di Arab Saudi juga Bom di masjid Bayangkan Ini bom Masjid Masjid tentara Berapa yang meninggal Banyak sekali yang meninggal Puluhan yang meninggal Padahal itu mereka sedang sholat Jadi di bom Tadkala sedang apa? Sedang sholat Bagi mereka ini kafir semua Meskipun sholat Sehingga Quran berlumuran darah Tapi waktu saya nonton Awawancara Imamnya berkata Imamnya tidak meninggal Waktu itu Bomnya di belakang Jadi banyak yang meninggal Sementara mereka rakat keempat Kalau tidak salah Dia bilang Lihatlah ini Quran Di sini banyak orang Hafidh Quran di sini Di masjid ini Ini Quran sudah di khatamkan Berapa kali Sekarang berlumuran darah Dan macam-macamnya Terus anda kemudian Husnudun kepada Orang-orang seperti ini Oh tidak apa-apa Mereka juga beri syihat Mereka juga Ya sudah Kalau mereka bunuh ente Bantu keluarga ente Husnudun tidak pada tempatnya Husnudun tidak pada Tempatnya Sementara para ulama Sudah Memfonis Anda tugas anda Kata Allah Fas'alu ahla zikri Inkuntumlah Taklamun Bertanya kepada para ulama Kalau ulama sudah Sudah memfonis Anda ikuti Kalau ternyata Anda salah Para ulama yang akan Diminta pertanggungjawaban Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!